Sifat-sifat pemuda-pemuda ashabul kahfi Nahnu naqusuan Nahnu naqusuan lagi kena baham bilhaq Innahum fityatun amanu birabbihim Wazidnahum huda Kami kisahkan kepadamu Nabi Muhammad cerita ini dengan benar karena Allah yang paling tahu tentang ashabul kahfi wawah hambanya Allah sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka mereka diberi jalan keluar karena mereka beriman kepada Allah Wazidnahum huda karena imannya maka diberi tambahan oleh Allah kan bersering kita laduni ilmu laduni kalau orang Jawa bilang ilate kudumuni laduni itu harus ada usaha gak bisa kita gak sholat gak ibadah, gak ngaji jadi alim itu gak bisa ngaji aja gak mesti alim kok usaha baru nanti akan diberi jalan keluar oleh Allah subhanahu wa ta'ala berdoa itu tidak akan banyak ngefek kalau tidak ada usaha banyak usaha sedikit doa itu lebih cepat kubul daripada banyak berdoa sedikit usaha ya Allah istiqomahkan saya sholat duha tapi duha gak tahu duk gak pernah ambil sejata gak pernah pakai sarung gak pernah ngadep barat gak pernah mau berdoa doa 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 sampai mati ya gak sholat duha kalau kepingin istiqomah sholat duha disalah kesibukan ambil wudhu hadap kiblat gak usah banyak doa Allahu Akbar sholat beres kalau berdoa doa doa gak ada usaha ya gak iso ya Allah saya ingin menikah ya Allah duha terus ya tanyalah orang-orang di pasar di mal-mal mbak mau nikah mbak begitu kan itu pilihan terakhir itu pilihan terakhir kalau gak dapet-dapet begitu harus usaha orang kalau gak usaha itu gak iso lihatlah mereka ini lihatlah mereka ini kami tambah pulang kami tambah pulang untuk mereka petunjuk kenapa? karena mereka beriman kepada Allah orang-orang ashabul kahfi ini orang-orang ahli ibadah ya kalau sekarang ini poso Senin Kemis Senin Kemis puasa saya gak sombong cuma cerita aja kalau Romantan itu saya Senin Kemis gak pernah ninggal Alhamdulillah sama mereka ini orang-orang yang ahli ibadah ashabul kahfi ini orang-orang yang giamulel yang meninggalkan kenyang kita kan takut lapar kalau mereka itu memang tidak mau kenyang bukan karena diet keto atau dia gak tapi memang dia ini memang meninggalkan kenyang karena terlalu kenyang itu membuat seseorang berat untuk beribadah jadi ashabul kahfi ini orang-orang yang memang wali kalau kita kan wali murid ini memang orang-orang soleh orang-orang pilihan bukan orang sembarangan karena mereka benar-benar ibadah benar-benar beriman maka mereka zidnahum huda diberi tambahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala makanya Allah subhanahu wa ta'ala lewat Nabi Muhammad mengatakan orang yang mengamalkan ilmu yang dia pelajari maka Allah akan memberi dia pengetahuan yang belum dia pelajari sebelumnya ilmu laduni itu ada memang ada tapi harus dicari dulu nanti diberi pemahaman yang beda oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka sahabul kahfi ini diantaranya membuat mereka sampai diberi pertolongan seperti oleh Allah adalah karena mereka beriman mereka tahu di kampung mereka orang-orang ini sedang menyembah sesuatu yang dilarang oleh Allah menyembah berhala mereka tahu itu tidak baik dan ketika mereka mau beribadah kepada Allah mereka dilarang maka bagaimana caranya mereka rela meninggalkan kota mereka yang mereka cintai untuk beribadah sehingga mereka memilih gua memilih gua untuk supaya mereka bisa ibadah itu kan karena kuatnya iman mereka mereka tidak sembunyi-sembunyi enggak wis ibadah di rumah tutupan pintu kita katakanlah ibadahnya kita sembunyi-sembunyi yang penting kita tetap di sini enggak mereka enggak mau begitu lebih baik saya keluar tapi ibadahku maksimal daripada saya harus ibadah sedikit-sedikit hanya untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak seperti yang ditinggali saat itu karena mereka begitu diberi tambahan oleh Allah Ibn Abbas mengatakan bahwa tidaklah diutus seorang Nabi kecuali masih berusia muda makanya kita yang masih muda ini adalah generasi yang akan menggantikan generasi yang sudah ada saat ini semoga para takmir para kalau di Jakarta DKM mungkin DKM para DKM diberi panjang umur oleh Allah diberi kesehatan akan tetapi bukan berarti yang tua akan meninggal dulu bisa jadi yang muda juga mati orang kalau makan rujak mangganya bukan mangga yang tua mangga yang muda yang diambil jadi kita ini bukan berarti yang tua bakal mati dulu tidak akan tetapi biasanya biasa karena yang tua itu lebih mendekati ke kematian sebagaimana Rasul mengatakan usia 60-70 itu adalah usia umatku maka yang muda ini akan punya kesempatan untuk menggantikan yang tua saat ini maka antum saat ini yang belajar yang ngaji yang hadir pengajian sampai kadang-kadang pengajian sudah buyar masjid di masjid sangin belum bisa move onnya dari pengajian antum-antum ini akan menjadi pengganti pengganti para ulama para DKM dan orang-orang yang berperan di dalam agama maka antum ini adalah harapan Islam untuk menjadi lebih baik di masa yang akan datang karena memang kata kalau sahabat Abdullah bin Abbas tidaklah Nabi diotos kecuali masih muda diantaranya siapa Nabi Ibrahim Laihissalam surat Al-Anbiya mereka mengatakan orang-orang yang di zaman orang-orang Namrud itu mengatakan kita mendengar ada anak yang namanya Ibrahim anak muda namanya Ibrahim itulah yang menghancurkan berhala yang ada di tempat peribadatan begitu pula Nabi Musa dan Nabi Yusuf Nabi Yusuf malah lebih mudah lagi Nabi Yusuf itu di satu riwayat dikatakan 12 tahun dari Nabi riwayat yang mengatakan 19 tahun jadi Nabi sangat muda malah Rasul juga 40 tahun kan juga hitungannya masih muda jadi tidak ada jadi rata-rata mereka seperti itu maka kita yang masih diberi usia muda oleh Allah manfaatkan untuk bisa memberikan sesuatu untuk agama yang akan kita berikan untuk agama ini apa apa yang bisa kita berikan untuk agama Rasulullah mengatakan kuno aliman kalau bisa jadilah orang alim gak bisa au muta'aliman jadilah santri muta'alim itu beda dengan mustamik muta'alim itu orang yang fokus hidupnya lebih dominan ke ilmu santri pondo'a itu muta'alim karena hidupnya dia lebih banyak ke ngaji tapi mustamik itu orang yang momen hidupnya dengan kesibukan yang lain kerja menikah sekolah dan lain sebagainya tapi dia masih ada waktu untuk mendengar kajian kalau gak bisa au muhibban jadilah pecinta jadi alim gak bisa jadi santri gak bisa jadi hadirin gak bisa jadi muhib apa muhib pecinta misalnya teman-teman mau pengajian kemana mau kajian oh aku sorry gak bisa ikut pakai mobilku aja loh itu kan berarti muhib itu diikutkan nanti bersama para ulama kemana mas mau pengajian pengajian dimana disana sound systemnya gimana waduh gak ada sound system oh pakai aja sound system saya nah itu diantaranya muhib pakai aja tempat saya pakai aja ini saya pakai aja mobil saya oh saya nyumbang ini namanya muhib jangan sampai kita gak alim gak muta'alim gak mustamik gak muhib belas nul pudul ya